. Negara sebelah iri, Presiden Dasal Trafale kunjungi Mabes TNI membahas penjualan 36 Rafale. Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo kemarin kedatangan tamu penting dari Perancis, Jean Claude datang didampingi oleh Atase Pertahanan, Atan. Perancis untuk Indonesia, Kol, Sven Meik dan Wakil Atan Kol, David Kordir. Tamu penting yang menemui orang nomor satu di korps TNI Angkatan Udara itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Jean Claude Piccirillo yang menjabat sebagai Presiden Bussin's Development Dassault Aviation Prancis atau perusahaan pembuat jet tempur Dassault Trafale. Dilansir FIFA Militer dari keterangan resmi TNI Angkatan Udara, Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pertemuan antara KSAU dengan tim perusahaan pembuat jet tempur Rafale itu dilakukan di Mabes TNI Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur. Sementara, dalam pertemuan tersebut, KSAU juga didampingi oleh sejumlah perwira tinggi, Pati, TNI Angkatan Udara, di antaranya, Wakasau Marsdia TNI Fahru Zaini Isnanto, Asrena Kassau, Aslok Kassau, dan Kadisairo. Tidak ada penjelasan resmi terkait hasil pertemuan tersebut. Namun, dapat dipastikan bahwa pertemuan penting itu terkait dengan rencana akuisisi jet tempur Dassault Trafale yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Perancis. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sangat santer diberitakan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan telah membidik sejumlah pesawat tempur untuk memperkuat alutsista TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Salah satu yang dibidik adalah jet tempur Dassault Trafale buatan Perancis. Marsikal TNI Fajar Prasetyo ketika membuka rapat pimpinan. Rapim, TNI Angkatan Udara tahun 2021 pada tanggal 18 Februari lalu telah menyampaikan, bahwa TNI AU dalam waktu dekat ini akan mengakui sisi sejumlah alutsista modern untuk memperkuat matra udara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!